Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sudah sarapan belum? Belum. Siapa yang belum sarapan? Aska. Ya, nanti setelah ini sarapan sama jangan lupa sholat doa dulu ya. Yang sudah sholat doa dan sarapan, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita di video conference yang ke-22. Untuk kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Sebentar lagi tak subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang Mengenal Iklan Media Cetak ya. Ini di Muatan Bahasa Indonesia. Subtema 1, tema 9. Silahkan kalian bersiapkan dulu tema 9-nya. Kalau di daftar yang kemarin pengambilan buku sudah 24 anak yang mengambil. Tinggal tadi terakhir Mas Gilang yang belum mengambil tapi sudah dititipkan. Jadi silahkan kalian bersiapkan dulu buku tema 9. Serta nanti mungkin kalau kalian membutuhkan catatan bisa mempersiapkan catatannya. Oke. Seperti biasa Pak Budi akan menyampaikan terkait peraturannya selama kita melakukan video conference. Yang pertama yaitu selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speakernya. Speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya-jawab dan atau saat guru bertanya. Kemudian siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Dan yang keempat, sesi tanya-jawab nanti dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Dan yang terakhir, selama presentasi jangan lupa silahkan kalian presensi terlebih dahulu. Linknya sudah Pak Budi share di chatroom. Bagi yang terlambat masuk, silahkan meminta bantuan teman kalian yang sudah terlebih dahulu masuk. Untuk copy paste link yang sudah Pak Budi bagikan. Baik, untuk bahasa Indonesia, kali ini membahas tentang media cetak. Eh, iklan media cetak ya. Terutama di subtema 1. Silahkan kalian nanti mulai membuka di pembelajaran yang pertama, yaitu di alaman 2. Sudah dibuka alaman 2-nya. Kita subtema 1. Baik, kalau kalian perhatikan di gambar yang sudah kalian... Apa namanya? Di buku kalian ya, yang alaman 2. Itu ada iklan resik mesin cuci ya. Merek, sebuah merek mesin cuci yang bernama resik. Dan sebuah produk apabila ingin dipasarkan atau diperjual belikan kepada konsumen. Maka agar lebih mempermudah penjualannya, maka kita bisa menggunakan media iklan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat pengertian dari iklan, ya, yaitu bentuk informasi yang disampaikan oleh seseorang, atau instansi, atau lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada halayat masyarakat. Atau halayat atau masyarakat, ya. Sebentar. Di sini ada kata kunci dari pengertian iklan yang perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama adalah iklan itu dibuat oleh individu, atau bisa juga oleh instansi, lembaga, atau perusahaan. Contohnya, kalau di dalam buku paketnya, itu ada mungkin perusahaan mesin cuci, ya. Perusahaan mesin cuci yang menjual produknya dengan nama merknya, yaitu resik. Dan tentunya, yang namanya iklan harus memiliki pesan yang menarik, atau intinya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang menarik. Dan sebenarnya, yang namanya iklan itu tidak hanya dalam bentuk iklannya itu tidak berisi sebuah produk, tetapi bisa juga jasa. Misalnya, nanti ada macam-macam, apa namanya, iklan ya. Iklan untuk jasa, misalnya laundry, jasa menjahit, dan sebagainya. Nah, iklan ini tentunya ditujukan ke halayak, atau masyarakat, ya, intinya masyarakat ya, atau konsumen, kalau itu sebuah perusahaan. Nah, biasanya itu iklan bisa kita temui di media cetak, ya, media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau media cetak contohnya, mungkin ada majalah, ada kuran, ada surat kabar, atau mungkin dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk pamplet, balio, dan sebagainya. Kemudian, media elektronik itu bisa dari radio, televisi, ya, kan, atau mungkin kalau kalian pergi ke bioskop, ya, itu di layar lebarnya itu, itu biasanya sebelum filmnya diputar, itu biasanya ada iklan. Nah, entah itu iklan dalam bentuk iklan masyarakat, layanan masyarakat, atau iklan produk yang lain. Nah, tetapi untuk subtema 1 kali ini, kita hanya akan membahas iklan yang ada di media cetak, ya, sedangkan nanti mungkin di subtema 2 kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Nah, untuk fungsi dari sebuah iklan, kan, kalau iklan ya, maaf, kalau iklan itu kan biasanya ada teksnya. Nah, sebenarnya fungsi teks di dalam iklan itu ada tiga, ya. Yang pertama, menyampaikan informasi. Ini sangat jelas sekali, seperti tadi pengertian dari sebuah iklan. Tujuannya untuk memberikan informasi, atau menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, mengarahkan atau membucuk. Nah, mengarahkan atau membucuk, kenapa harus mengarahkan atau membucuk? Kan kita percuma, ya, kalau kita membuat iklan, tetapi orang lain yang kita tuju tidak mau menggunakan, memanfaatkan, ya, apa yang kita iklankan. Nah, jadi bahasa yang digunakan itu biasanya bersifat persuasif, atau bersifat mengajak. Kemudian fungsi teks iklan yang ketiga, mengingatkan para konsumen untuk terus berlangganan, atau menggunakan produk yang diiklankan. Biasanya perusahaan itu tidak hanya sekali dalam membuat iklan. Misalnya, dia baru membuat sebuah produk mesin cuci, misalnya, ya, dan dia mengiklankan mesin cuci itu. Pastinya iklan itu tidak dikeluarkan saat pertama kali mesin cuci itu dijual. Tetapi mungkin di pertengahan, ya, atau di akhir, ya, tapi kalau di akhir jarang. Maksudnya di pertengahan-pertengahan itu pasti ada iklan yang sama, atau mungkin ada perbaikan dari entah itu unsur-unsurnya atau yang lainnya. Nah, itu fungsi teks yang terdapat pada sebuah iklan. Kemudian, selanjutnya, silakan kalian buka halaman delapan untuk pembelajaran yang kedua. Itu berkaitan dengan unsur-unsur iklan, ya. Iklan itu merupakan bagian penting dalam promosi atau penawaran suatu barang ataupun jasa, ya. Kita dapat melihat iklan di berbagai media seperti tadi yang Pak Budi sampaikan. Entah itu media cetak ataupun media elektronik. Kemudian, iklan tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi, terutama bagi produsen, ya. Karena menjual atau yang memiliki produknya, agar produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, sehingga sangat penting bagi si pembuat iklan, terutama produsen, ya. Untuk tetap meningkatkan, apa itu namanya, kualitas dari iklannya. Oleh sebab itu, dalam pembuatan sebuah iklan, kita harus memperhatikan beberapa unsur-unsur dari iklan tersebut, ya. Nah, apa saja unsur-unsur dari iklan, itu yang pertama, nama produk. Nah, ini sangat jelas dan pastinya harus ada, ya, dalam sebuah iklan. Jangan sampai, apa namanya, kita membuat iklan, tapi produknya itu kita tidak mencantumkan, ya. Entah itu sekali lagi, entah itu produk dalam bentuk barang, atau produk dalam bentuk biasa. Kemudian, agar lebih menarik, tentunya kita harus melampirkan atau mengadakan sebuah gambar, ya. Jadi, ada gambarnya. Seperti yang ada dalam contoh, apa namanya, contoh di layar kalian, ya. Itu ada, apa namanya, ada iklan bunian keluarga, bunian, ya, yaitu dari Bukit Indah Kapuk. Tentunya di sini dilampirkan sebuah gambar yang menarik agar konsumen, atau orang lain, atau masyarakat itu tertarik. Tidak hanya dengan iklannya, tapi tertarik untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Setelah itu, tidak hanya dalam, tidak hanya gambar yang terdapat dalam sebuah iklan, tetapi ada kalimat iklan. Nah, biasanya, kalimat iklan ini bersifat mengajak, ya, atau, apa namanya, bersifat persuasif yang tadi sudah Pak Bu disampaikan. Nah, kalau di dalam contoh yang ada di layar kalian, itu ada kalimat persuasif, kunjungi rumah contoh kami. Nah, ini salah satu bentuk kalimat iklan yang bersifat mengajak. Kemudian, keunggulan produk. Ya, keunggulan produk, misalnya, seperti yang ini, produknya, misalnya, harga mulai 485 juta, DP-nya 10%. Nah, ini salah satu bentuk keunggulan produk. Kemudian, nomor telepon. Nah, nomor telepon ini tentunya agar konsumen bisa dengan mudah menghubungi si pembuat iklan, ya. Kalau di dalam, apa namanya, di dalam contohnya, itu ada di bawah, itu, 0411, 895, dan seterusnya. Itu nomor telepon. Kemudian, alamat pengiklanan. Nah, ini alamat pengiklanan sesuai dengan kantor dari si pembuat iklan, ya. Misalnya, kalau di sini ada di pojok bawah ini, ini adalah alamat pengiklanan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah setiap iklan harus memiliki unsur-unsur itu? Nah, apakah semuanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu harus ada? Nah, sebenarnya tidak harus semuanya ada. Ada tiga yang itu wajib dan harus ada, ya. Agar iklan itu menarik bagi para konsumen. Nah, apa saja yang harus ada, unsur wajibnya itu yang pertama adalah nama produk, ya. Kemudian, yang kedua adalah gambar yang menarik. Dan yang terakhir adalah kalimat iklan. Karena ada beberapa iklan yang mungkin, apa namanya, tidak mencantumkan harga produknya. Itu ada juga. Ada yang tidak menyampaikan alamat pengiklanan. Tidak apa-apa. Tetapi, yang terpenting adalah tiga unsur wajibnya itu, yaitu nama produknya, entah itu bentuknya barang ataupun jasa, kemudian gambar yang menarik. Kemudian, yang ketiga adalah kalimat iklan. Nah, yang tentunya isinya bersifat mengajak, membucuk, atau merayu konsumen agar memanfaatkan produk yang kita tawarkan. Nah, itu unsur-unsur iklan, ya. Selanjutnya, ada apa selanjutnya? Silahkan kalian buka pembelajaran berikutnya. Langsung ke... Nah, ini contohnya, ya. Sebentar, ini sebelum melanjutkan ke yang pembelajaran yang lain. Nah, ini ada contoh iklan sebuah produk, ya. Yang pertama adalah iklan Speedy. Mungkin kalian juga memanfaatkannya di rumah. Dan iklan... Apa ini? Floridina, ya. Sebuah produk minuman dari Wings Food. Kemudian kalau Speedy itu dari Telkom. Nah, kalau kalian perhatikan, disini tidak ada harga. Kemudian tidak ada alamat. Oh, sebenarnya alamat ada. Tidak ada apa tadi? Harga. Kemudian tidak ada keunggulan. Tapi kalau keunggulan ada, ya. Tapi tiga unsur penting itu ada. Yang pertama, ada produknya. Itu yang Speedy. Kemudian ada Floridina. Kemudian gambarnya juga menarik, ini. Karena mungkin Superman, ya. Superman super cepat, itu ada hubungannya. Atau karena Superman cepat. Dan iklannya adalah Speedy, maka cocok dan menarik, ya. Kemudian Floridina. Itu gambar jeruk, ya. Karena ini produknya adalah minuman bulir utuh dari jeruk. Jadi gambarnya juga jeruk. Kemudian yang ketiga. Kalimat iklan. Nah, kalimat iklan disini ada. Bisa kalian ketemukan. Yang pertama, contohnya ini. Nah, ini kalimat iklan ini. Atau itu keunggulan iklan. Kemudian contoh lagi. Nah, ini. Yang ini. Ini lebih cepat. Nah, ini kalimat iklan. Ya. Atau keunggulan. Keunggulan iklan. Ini diskon. Ini juga kalimat iklan, ya kan. Yang tidak ada memang harga dari produknya. Itu tidak apa-apa. Karena itu bukan pengusur wajib dalam sebuah iklan. Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian bedakan dengan iklan sebelumnya, alamat dari pembuat iklan, itu sebenarnya kalau di dua iklan yang ada di layar kalian, itu ada alamatnya. Atau mungkin bisa diistilahkan nama perusahaannya. Itu sama saja, ya. Jadi, ini yang disebut dengan alamat iklan atau apa namanya? Nama perusahaannya. Ya, kalau speedy itu dari telekom Indonesia. Kemudian kalau floridina itu dari wingsport. Nah, itu juga alamat iklan. Jadi, kalian dari sebuah iklan, kalian bisa belajar unsur-unsurnya. Apakah setiap iklan, apakah sebuah iklan itu unsur-unsur iklannya terpenuhi. Terutama dari tiga unsur wajib tadi. Selanjutnya, nah ini, kalau tadi adalah iklan sebuah produk yang berupa barang ya, kemudian ini adalah iklan yang produknya adalah sebuah jasa. Nah, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan ya, di sini ada jasa layanan laundry. Ini nama produknya. Kemudian, oh ini ada alamat dan teleponnya. Kemudian, kemudian ini ada harganya. Nah, mungkin kalimat iklannya yang di sini. Nah, ini ya. Kemudian, alamatnya. Ini alamat, ini juga nama perusahaannya juga. Soe laundry. Kemudian, kalau kalian perhatikan sampingnya, itu ada pusat servis komputer dan laptop. Ya kan, mungkin di situ ada hampir lengkap ya, ada dari produknya, yaitu pusat servis, kemudian telponnya, ada kalimat iklannya, kemudian ada alamatnya, ini alamatnya lengkap. Nah, nama perusahaan dan sebagainya. Nah, oh ya, di sini yang belum ada itu mungkin harga produknya ya. Nah, ini juga kalimat iklan. Oh, ini ada kalimat iklan juga. Nah, ini gambar yang menarik. Ini juga gambar yang menarik ya kan. Dan pastikan gambar dari sebuah iklan itu berkaitan dengan iklannya. Contoh yang tadi misalnya ya, kalau kalian perhatikan di sini iklan speedy, kenapa kok gambarnya superman? Sedangkan speedy itu adalah produk layanan internet ya. Tapi kenapa kok gambarnya superman? Mungkin dari pembuat iklan itu menginginkan, bukan menginginkan ya, memasarkan speedy-nya itu dan meyakinkan konsumen kalau kecepatan dari internetnya itu secepat superman misalnya kan seperti itu. Jadi, kalian pastikan kalau misalnya membuat sebuah iklan, terutama iklan media cetak, antara gambar dengan iklan produk yang kalian iklankan itu ada hubungannya atau ada kaitannya ya kan. Itu agar gambar yang ada di dalam iklan itu bisa lebih menarik bagi para konsumen. Itu ya, jadi itu contoh-contoh iklan. Kemudian kalau kalian perhatikan, ternyata ada iklan jenis yang lain. Apa itu? Biasa kita sebut dengan iklan layanan masyarakat. Mungkin kalian di televisi sudah sering ya, ada iklan layanan masyarakat. Terutama sekarang mungkin saat adanya pandemi ini, banyak sekali televisi, bahkan mungkin setiap stasiun televisi itu membuat iklan layanan masyarakat. Yang isinya pencegahan, penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana dengan iklan media cetak? Apakah ada iklan layanan masyarakat? Tentunya ada. Kalau kalian mungkin bisa jalan-jalan ke jalan raya itu ya, itu kan di Baliho, di Postor, di apa kan banyak sekali iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya misalnya kalau di jalan raya ada iklan dari Polri ya, tentang fokus dalam bergendara. Nah, kalau kalian perhatikan, iklan layanan masyarakat juga harus memperhatikan unsur-unsur iklan. Mulai dari kalimat iklan, kemudian kalau bisa ya kalimat iklan juga ada, kemudian gambarnya juga harus menarik. Kemudian, nama, bukan nama ya sebenarnya, apa yang diiklankan itu ada. Contohnya misalnya ini, yang di samping kanan. Itu kan manis sih, tetapi sayang pembunuh. Nah, itu contoh dari iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan bahaya merokok. Nah, itu kan salah satu. Nah, si pembuat iklan dipastikan harus tercantum dalam iklan layanan masyarakat ya. Kalau yang bahaya rokok itu, yang membuat osis mansa sama mana ini? Kurang jelas. Nah, kalau yang fokus bergendara itu dari Polri, dari Sat Lantas, kemudian dari Asian Games, dan satu lagi ini nggak kelihatan. Nah, itu kalau iklan layanan masyarakat. Jadi, pada intinya, yang disebut dengan iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial. Nah, intinya ini, pesan-pesan sosial. Kata kuncinya di sini. Iklan layanan masyarakat berisi pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulan masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Nah, misalnya kan kalau fokus dalam bergendara, mungkin di lingkungan sosial kita banyak sekali kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dari pengemudi karena menggunakan ponsel. Misalnya, itu kan masalah. Kemudian, misalnya masih banyak perokok aktif misalnya ya, entah itu dari rentang umur yang muda, atau yang tua, yang mungkin ada yang anak-anak dan sebagainya. Nah, itu kan merupakan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Atau masalah-masalah sosial yang sering kita temui. Nah, harapannya dengan adanya iklan layanan masyarakat ini, kita bisa mengurangi masalah tersebut. Intinya, seperti tadi tujuan iklan itu, mengingatkan ya. Mengingatkan bagi masyarakat. Terutama mungkin kalau ini, kan menyampaikan pesan-pesan sosial ya, agar masyarakat bisa menyadarinya. Baik, silakan kalian lanjutkan membuka halaman 37, itu di pembelajaran 5. Halaman 37. Nah, misalnya ini ada cerita seperti ini ya. Misalnya ada ibu kalian ya, ibu kalian atau orang tua kalian membaca iklan di sebuah majalah. Mungkin ini yang sekarang sedikit banyak ya, mungkin ada iklan Noriflame, iklan Shopee, atau iklan-iklan yang ada di majalah-majalah yang lain. Mungkin bagi orang tua, terutama ibu kalian, kan setelah membuat iklan ada rasa tertarik untuk memiliki atau membelinya. Membelinya ya, atau mungkin kalian sendiri, kalian melihat apa namanya iklan, apa itu namanya, permainan terbaru misalnya, terus kalian tertarik untuk membelinya atau memilikinya. Mungkin lebih tertarik lagi kalau misalnya dalam sebuah iklan itu disampaikan keunggulan atau diskon, misalnya seperti itu ya, kalau itu iklan produk grupa barang. Nah, tentunya iklan ini berisi ajakan agar siapapun yang membacanya tertarik menggunakan jasa ataupun barang yang ditawarkan. Nah, bagaimana caranya agar tertarik, konsumennya tertarik untuk membelinya, maka bagi si pembuat iklan harus memperhatikan bahasa iklan, ya kan. Bahasa yang digunakan harus diperhatikan. Nah, dalam iklan, terutama iklan media cetak, bahasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi konsumen. Atau untuk mempengaruhi misalnya lah kalian atau orang tua kalian, ya. Nah, bagaimana ciri-ciri bahasa iklan yang baik, yang menarik, yang bisa menarik konsumen, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Mungkin jangan kalian samakan yang namanya bahasa di dalam iklan itu sama dengan bahasa yang ada dalam buku paket kalian, jauh berbeda. Kalau di buku paket mungkin panjang sekali, tetapi kalau di dalam iklan, bahasa yang digunakan itu harus singkat, padat, dan jelas. Contohnya di dalam iklan yang ada di samping kanan, yang ada di layar kalian itu, contohnya ada iklan produk migu-migu, ya. Nah, di situ ada bahasa atau kalimat iklan yang ada, yang terdapat di iklan tersebut. Rasakan kesegaran buah asli dari sebotol migu-migu, nah ini kan salah satu bentuk bahasa iklan, singkat, padat, dan jelas. Atau mungkin kita bisa membuatnya seperti yang ada di paling bawah itu, feel of pure, feel of freshness, ya kan, rasakan kesegarannya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Nah, ini yang nomor dua itu adalah bahasa persuasif, ya. Jadi, bahasa yang sebisa mungkin mampu mengajak konsumen untuk memanfaatkan entah itu produk, entah itu jasa kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Jadi, dalam membuat sebuah iklan, itu sebisa mungkin kita menghindari kata-kata yang berkonotasi negatif. Atau yang memiliki makna yang jelek, ya. Misalnya, apa ya? Yang berkonotasi negatif. Contohnya, ya nantilah. Contohnya nanti Pak Budi kasih tahu ya, Pak Budi lupa. Nah, pada intinya dalam membuat sebuah iklan, itu gunakanlah kata-kata yang positif atau konotasi positif. Ini bertujuan agar si pembaca iklan itu sekali lagi agar bisa tertarik dengan produk yang kita tawakan. Kemudian yang terakhir, isinya bersifat objektif. Objektif, jadi iklan itu disebarkan itu untuk semua orang. Jadi, entah itu kalau misalnya ya di dalam kehidupan sosial kita, mungkin ada istilah si miskin, si kaya, dan sebagainya. Nah, ini contoh konotasi negatif seperti itu. Ada si miskin misalnya, ada gelandangan, dan sebagainya itu konotasinya negatif-negatif. Jadi, dihindari itu yang kata-kata misalnya berkonotasi negatif. Misalnya, apalagi ya, ya tadi itu gelandangan, si miskin, kemudian, si bodoh, dan sebagainya itu kata-kata negatif. Jadi, gunakan kata-kata yang memiliki konotasi positif. Ya, tadi yang objektif itu, kembali ke yang nomor empat. Bersifat objektif. Bersifat objektif tadi itu ya, iklan digunakan untuk dimanfaatkan dan disebarkan ke semua orang ya. Tidak memilih-milih, oh ini iklan khusus untuk yang pintar-pintar. Ini iklan khusus untuk yang kurang pintar, dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Tapi yang namanya iklan ya sudah, untuk semua orang. Kemudian, jujur, jujur tentunya, jangan sampai iklan yang kita buat itu antara kata-kata atau bahasa itu tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kalau misalnya ada seperti itu, contohnya tadi ada iklan tentang perumahan itu, misalnya dia menawarkan dengan harga 500 juta, ternyata kenyataannya setelah ditemui si pembuat iklannya, oh ternyata produknya berharga 550 juta. Nah, itu kan berarti iklannya itu tidak sesuai, atau bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan produk yang diiklankan. Kalau misalnya ini, rasakan kesegaran buah asli dari sebotol mie gumbo, atau feel of pure misalnya, feel of freshness, atau rasakan kesegarannya. Nah, kalian bisa ngecek sendiri apakah bahasa yang digunakan ini sesuai dengan produknya atau tidak. Kemudian yang ketiga, singkat, jelas, dan menarik. Ini hampir sama dengan ciri-ciri yang pertama tadi. Singkat, jelas, dan menarik. Itu harus. Nah, jadi itu ya, ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan. Nah, satu lagi sebenarnya, untuk bahasa yang digunakan dalam iklan, itu kebanyakan memang tidak memperhatikan struktur kalimat. Kalau kalian mungkin membuat sebuah kalimat dalam cerita misalnya ya, cerita atau apalah itu, cerita fiksi ataupun non-fiksi, itu sebisa mungkin kan kalimatnya itu harus ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan lengkap ya. Strukturnya harus lengkap. Tetapi kalau bahasa yang terkandung di dalam iklan atau bahasa atau kalimat yang ada dalam iklan, itu tidak harus sesuai dengan struktur kalimat, tidak harus sesuai dengan subjek, predikat, objek. Nah, kalau kalian perhatikan itu contoh kalimat iklannya, rasakan kesegaran buah asli dari sebotol migu-migu. Nah, kita akan bingung mana yang subjeknya, mana yang predikatnya, ya kan? Sebenarnya itu. Jadi, bahasa iklan itu tidak memperhatikan subjek, predikat, objek, atau tidak memperhatikan struktur kalimatnya. Jadi, yang penting, singkat, padat, dan jelas, tidak berkonotasi negatif, ya. Kemudian, bahasa yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti, serta objektif dan menarik, serta jujur, ya. Nah, itu untuk ciri-ciri dari bahasa iklan. Jadi, tadi, oh, sudah selesai ternyata. Jadi, itu ya, bahwa iklan itu ada dua macam, kalian harus bisa membedakan. Ada iklan media cetak, kemudian ada iklan media elektronik, Dan untuk iklan media cetak, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan tadi. Mulai dari unsur-unsurnya, tadi ada nama produk, ada gambar yang menarik, kemudian ada kalimat iklan, ada alamat harga, dan sebagainya. Itu unsur-unsur yang harus ada dalam iklan. Kemudian, bahasa yang digunakan juga harus bagus, ya. Tadi yang sudah terakhir kita sampaikan itu. Bahasanya singkat, jelas, padat, menarik, jujur, objektif, konotasinya positif. Nah, itu bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan. Nah, mungkin itu dari Pak Budi untuk subtema 1 ini. Silakan kalau kalian ada yang ingin bertanya. Sepertinya di chat room-nya rame sekali. Sekali lagi, Pak Budi ingatkan ya, chat room-nya kalian gunakan untuk presensi. Tidak untuk mengatakan, mengatakan teman, ya. Pak Budi bisa lihat ini. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Tidak. Tidak? Sudah jelas semuanya? Insya Allah. Insya Allah ya. Yang lainnya bagaimana? Mas Girel, sepertinya rame di chat room. Ada yang bertanya? Mau ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Oke, sekali lagi Pak Budi ingatkan, untuk video conference kita ini kan Pak Budi rekam, ya. Dan nantinya Pak Budi upload di YouTube. Jadi kalau kalian chat room-nya bisa tahu siapa saja yang chat dan kata-kata yang digunakan. Jadi kalau nanti kalian menggunakan kata-kata yang tidak pantas, itu kan masuk dalam rekaman dan nanti di upload di YouTube. Nanti akan lebih banyak orang yang tahu. Jadi harapannya, sekali lagi kalian memanfaatkan chat room-nya hanya untuk presensi. Kalau mau bertanya, silakan bertanya secara langsung kepada Pak Budi setelah presentasi selesai. Seperti tadi yang kita sepakati di peraturan selama video conference. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak. Tidak, yang lainnya enggak ada? Oke, kalau enggak ada mungkin cukup sekian dari Pak Budi. Pesan Pak Budi selalu sama. Tetap jaga kesehatan kalian. Jaga pola makan, jaga pola hidup sehat kalian. Jangan sampai kalian nanti drop dan sakit. Yang masih hutang hafalan dengan PT AK ataupun dengan Pak Budi nanti akan Pak Budi sampaikan teknis untuk hafalannya. Kemudian untuk jam 9 ini nanti silakan kalian bisa menyaksikan yang punya televisi dan ada saluran TVRI. Untuk materinya bagus ya hari ini tentang mahluk hidup dan lingkungannya. Tepat jam 9 sampai jam 9.30. Nah, jadi silakan kalau kalian tidak ada agenda lain bisa menyaksikan siaran di TVRI untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kalian. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Pak Budi cukupkan. Yang belum presensi silakan boleh presensi sebelum roomnya Pak Budi tutup. Oh iya, untuk tugasnya habis ini langsung Pak Budi sir ya. Jadi kalian bisa mengerjakan pagi hari. Oke, Pak.